Halo semuanya, bagaimana kamu hari ini? Saya harap kamu baik-baik dan sudah bersiap hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tolong dengar saya berhati-hati. Seperti biasa, saya akan kasih bujangan, bukan karena ini, karena itu, tapi supaya kamu lebih memahami, supaya kamu lebih pintar. Please videonya jangan di-skip, please videonya jangan diloncat-loncatin, diperhatikan yang benar, dipahami. Kalau ada yang tidak ngerti, silakan dipertanyakan, boleh di-comment, atau boleh langsung di aplikasi yang kita pakai untuk belajar. Nah, nanti kalau kamu skip, berarti ketahuan kamu, kerjaannya cuma copy-paste jawaban temannya. Karena udah pasti nggak ngerti, udah pasti nggak bisa menjawab soalnya, tolong? Iya dong, yaiyalah. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk subscribe channel kami, jadi kalian bisa membantu kami membangun channel ini. What we are going to study today, apa yang akan kita belajar hari ini adalah tentang will and be going to. Apa itu will dan be going to? Will dan be going to itu adalah untuk merencanakan sesuatu. Kalau di dalam bahasa Indonesia, itu dia bisa diartikan dengan akan. Jadi, will atau be going to itu artinya akan. Jadi, ini dua ya, bukan satu ya. Jadi, will sendiri, be going to sendiri. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah, oh iya, nanti dulu formnya dulu ya. Bentukkan kalimatnya dulu. Perbedaannya adalah subject plus will plus verb want plus object atau complement. Kemudian, subject will not verb want plus object atau complement. Kemudian, will, oh sorry, this typo, will plus subject plus verb want plus object atau complement. Kemudian, bagaimana dengan be going to? Be going to itu adalah subject plus be plus going to plus verb want plus object atau complement. Subject plus be plus not going to verb want plus object atau complement. Kemudian kalimat tanyanya be plus subject plus going to plus verb want plus object atau complement Nah be di sini adalah to be To be ketika kita menggunakan going to itu adalah is MR Kemarin pada pelajaran simple present sudah dibelajari tentang siapa saja yang menggunakan is MR Kalau misalnya kamu masih bingung, balik lagi ke pelajaran simple present baru balik lagi ke sini Oke, kita lanjut Apa perbedaan antara will dan be going to? Please pay attention to this picture Will di sini adalah contohnya don't touch that dog, he will bite you Jangan sentuh anjing itu, dia akan menggigit kamu Kemudian kalau be going to, look out, he is going to bite you Nah perbedaannya di sini sudah jelas Kalau will, will itu adalah sesuatu yang akan atau belum tentu terjadi Jadi kita itu cuma seperti berencana Kalau sedangkan be going to, be going to itu adalah sesuatu yang sudah kita yakini atau sudah kita tahu bahwa 100% itu akan terjadi Lihat contohnya di gambar itu Yang perempuan memberikan peringatan jangan, dia akan menggigit Artinya belum tentu terjadi Sedangkan yang going to itu sudah pasti terjadi Oke, lanjut Kapan kita menggunakan will? Diantaranya ketika kita memutuskan sesuatu secara spontan atau rapid decision Jika kamu memutuskan sesuatu secara tiba-tiba atau mendadak Kamu bisa menggunakan will dalam pernyataan kalimat Contoh, I will buy one for you too I think I will try one of those Artinya dia berencana untuk melakukan sesuatu tetapi secara spontan Kemudian ada ketika kamu percaya dengan ramalan di masa depan Biasanya kalian pernah melihat ramalan di internet atau di majalah atau di koran Nah, kalau menggunakan bahasa Inggris maka dia menggunakan will Karena belum tentu terjadi Tapi seperti berangan-angan atau seperti mengatakan akan terjadi My team will not win the league this season I think it will rain later So take a numberlla with you Nah, artinya itu baru akan Baru berencana Oke, membuat tawaran, janji, dan ancaman Contoh kalimatnya I'll give you a discount if you buy it right now I promise I will behave next time I'll take you to the movies if you like Itu adalah membuat tawaran, janji, atau ancaman Itu salah satu contohnya ya Oke, bagaimana dengan going to? Kapan kita menggunakan going to? Going itu selain penggunaan untuk kondisi yang sudah pasti terjadi Ada beberapa kondisi yang harus kamu perhatikan Saat ingin menggunakan going to Apa saja itu? Yaitu ketika kita sudah membuat keputusan Atau kita sudah tahu pasti akan melakukan apa di masa mendatang Contoh kalimatnya They are going to retire to the beach In fact, they have already bought a little beach house Kami akan bensiun di pantai Pada dasarnya atau faktanya mereka telah membeli sebuah rumah di pinggir pantai I'm going to accept the job offer Saya akan menerima tawaran pekerjaan tersebut Artinya dia sudah yakin dengan keputusannya bahwa dia akan menerima pekerjaan itu Kemudian berikutnya ketika ada tanda-tanda yang akan terjadi Selesai dengan bukti atau sudah dialami sebelumnya Contoh kalimat Saya rasa itu akan segera hujan Saya rasa harinya akan segera hujan Karena si saya itu sudah merasakan tetesan air dari awan atau dari langit Artinya dia benar-benar yakin 100% bahwa harinya akan hujan I don't feel well I think I'm going to grow up Artinya ketika dia berkata itu Dia sudah benar-benar merasa tidak enak dan akan muntah Oke, berikutnya Ketika sesuatu akan terjadi dalam hitungan waktu singkat Contoh kalimatnya Get back! The bomb is going to explode Ketika sesuatu akan benar-benar terjadi dalam secara spontan Itu contoh disini adalah ketika ada bom yang ingin meledak Oke, sampai sini paham ya Pokoknya pada intinya Will itu digunakan untuk kalimat yang kita Digunakan untuk kalimat membuat rencana Sedangkan going to itu adalah rencana yang kita yakini benar-benar akan terjadi Oke Next We have exercise Oke, untuk contoh kalimatnya nanti akan saya bagikan pada video terpisah Supaya kalian lebih memahami bagaimana penggunaan antara will dan going to Nah, exercise-nya disini nanti ada lima kalimat Change the sentences into will and be going to Jadi lima kalimat ini nanti Kalian ubah menjadi will Dalam kalimat positif, negatif, dan pertanyaan Jadi lima kalimat ini nanti diubah jadi will Dalam kalimat positif, negatif, dan pertanyaan Kemudian setelah itu ubah lagi menjadi kalimat be going to Begitu juga sama menjadi kalimat positif, negatif, dan pertanyaan If you have any question And if you still don't understand You can ask a question in our application for lesson Jadi kalian boleh bertanya di aplikasi yang kita pakai untuk Untuk pembelajaran Kalau kamu masih belum memahami Thank you for watching And thank you for sharing Don't forget to watch the example Oke, jangan lupa untuk menonton Contoh kalimat yang akan ada di video berikutnya Thank you very much